Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, yang saya banggakan. Bapak dan ibu guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Angkatan pertama pada program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 April 2021. 2021 hari Jumat ini merupakan hari ke-11 tahapan perkuliahan pendalaman materi yang diikuti oleh Bapak dan ibu guru semuanya. Jadi, Alhamdulillah pada hari ini, masing-masing tadi sudah berdiskusi, sudah menelah lebih lanjut kaitannya dengan modul pedagogik. Kemudian, pada hari ke-11 ini, tadi Bapak dan ibu guru sudah masing-masing mengidentifikasi model-model pembelajaran inovatif. Kemudian selanjutnya, identifikasi masalah kesulitan belajar peserta diri. Kemudian selanjutnya, ada jurnal harian mengajar pendalaman materi. Jadi, masing-masing Bapak dan ibu guru tentunya sudah membaca pada modul pedagogik kaitannya dengan pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif, sekali lagi akan saya tekankan bahwasannya Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang mampu membuat para siswa, para peserta didik itu menikmati proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Pembelajaran inovatif juga bermakna bahwasannya dalam kegiatan pembelajaran, para guru, kemudian para siswa benar-benar mendapatkan hal bermakna dari proses tersebut. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran inovatif juga, tujuan dilakukannya pembelajaran inovatif tentunya bertujuan untuk memastikan para siswa, para peserta didik itu mencapai atau mendapatkan target capaian pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak dan ibu guru. Dan seperti yang sudah saya kemulakan pada video-video sebelumnya, target utamanya tercapainya student will pay. Tidak hanya bagi para siswa, akan tetapi juga bagi para guru. Bagi para guru, mengajar sudah menjadi panggilan jiwa, sudah menjadi kegiatan yang menyenangkan, kemudian sudah menjadi rutinitas yang membuat para Bapak dan ibu guru itu terus menantikannya setiap harinya. Begitu juga bagi para siswa, kegiatan pembelajaran itu sudah menjadi kegiatan yang menyenangkan, kemudian kegiatan pembelajaran yang membahagiakan bagi mereka, dan mereka benar-benar memahami kenapa mereka harus belajar. Itu untuk yang pembelajaran inovatif. Kemudian besok, Bapak dan ibu guru akan dipandu oleh Miss Lydia Tulizah MPD, selaku dosen pada program studi pendidikan bahasa Inggris, insya Allah akan membahas tentang penguatan pembelajaran, penguatan pembelajaran, kaitannya dengan apa yang sudah dibahas pada modul pedagogi ini, nantinya akan diberikan pengarahan, kemudian juga akan diberikan kesempatan bagi Bapak dan ibu guru tentunya untuk bisa berdiskusi, untuk bisa memberikan perspektif masing-masing Bapak dan ibu guru ketika sudah selesai membaca, ketika sudah selesai mendalami modul pedagogi ini. Jadi harapannya besok setelah diskusi, akan ada pemahaman yang komprehensif tentang konsep-konsep pembelajaran inovatif sesuai dengan yang ada pada modul pedagogi. Kemudian selain ada penguatan, besok pada hari ke-12 juga Bapak dan ibu guru akan melakukan tes sumatif modul pedagogi. Jadi kalau sebelumnya sudah ada tes sumatif untuk modul kompetensi profesional bidang studi, kemudian besok pada hari ke-12 itu masing-masing Bapak dan ibu guru akan mengerjakan tes sumatif modul pedagogi. Setelah itu akan ada penilaian kehadiran dan partisipasi dalam diskusi 2C. Oke, ini saya tengkankan sekali lagi kepada Bapak dan ibu guru. Jadi tahapan proses pendalaman materi ini selain penilaian dari lembar kerja yang dituntaskan oleh Bapak dan ibu guru selain dari materi ajar yang telah di-upload, kemudian juga selain dari tugas-tugas yang menjadi tagihan pada pendalaman materi ini, Bapak dan ibu guru juga dinilai berdasarkan kehadiran, berdasarkan partisipasi dalam diskusi. Kalau semuanya hadir, tentunya poinnya nanti akan berbeda dengan yang tidak hadir. Begitupun ketika proses tahapan diskusi, masing-masing itu ada poinnya. Jadi kalau misalnya Mr. Nip itu selalu aktif, selalu aktif memberikan pandangannya, ketika berdiskusi, selalu aktif bertanya, kemudian selalu aktif juga dalam setiap kegiatan perkuliahan, maka tentunya poin penilaiannya nanti akan banyak ya, akan mendapatkan nilai yang sempurna tentunya. Kemudian selanjutnya, akan ada jurnal harian mengajar pendalaman materi. Untuk kegiatan perkuliahan besok itu ada sinkranes, sinkranes itu mulai dari pukul 8.00 sampai 10.30, kemudian sinkranes itu sampai dengan tahapan jurnal harian mengajar pendalaman materi. Jadi semoga pada hari ke-12 besok, Bapak dan Ibu Guru benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi, kesempatan untuk bisa saling memberikan perspektif masing-masing tentang modul pedagogi. Jadi jangan disiasiakan kesempatannya besok pukul 8.00 sampai pukul 10.30. Oke, saya kira itu merupakan rangkuman apa yang sudah dilalui oleh Bapak dan Ibu Guru pada hari ke-11 tahapan perkuliahan pendalaman materi. Hari ini sudah bersama Ibu Rahmi Tanul Mutmainah, MPDMSG. Kemudian selanjutnya, besok pada hari ke-12 Bapak dan Ibu Guru akan dibimbing oleh Misli Yaitul Izzah MPD. Dan tidak terasa, besok sudah hari ke-12 pada hari Sabtu dan Senin, itu insya Allah merupakan tahapan terakhir perkuliahan pendalaman materi. Kemudian nanti kita akan melanjutkan pada perkuliahan berikutnya pada pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi mudah-mudahan tahapan demi tahapan, tahapan pendalaman materi, kemudian selanjutnya pengembangan perangkat pembelajaran, sampai nanti pada praktik pembelajaran, pada PPL-nya, masing-masing Bapak dan Ibu Guru bisa terus tuntas untuk mengikuti tiap tahapannya. Oke, kemudian selain rangkuman tersebut, hari ini saya juga mendapatkan beberapa pesan, beberapa WhatsApp dari ketua kelas, dari ketua kelas yang menanyakan, setelah mengerjakan, setelah mengerjakan tes sumatif, setelah mengerjakan tes sumatif, sebenarnya akan saya banyakan, setelah mengerjakan tes sumatif, ada beberapa poin, sudah mengerjakan ulang dua modul, yaitu 4 dan 6, namun ada beberapa hal yang masih dirasa kurang. Nilai teman-teman itu tidak ada yang lebih dari 70, kemudian modul 6 itu kunci jawaban dan soal tidak sesuai. Hal di atas berakibat, teman-teman saya mendapat nilai jelek. Oke, jadi yang sudah dilakukan tes sumatif ulang, Bapak dan Ibu Guru mengikuti tes sumatif ulang, itu pada modul 4. Untuk yang modul 6, insya Allah akan segera dikompilasi nantinya oleh tim Adin, kemudian nanti akan diberikan kesempatan kembali kepada Bapak dan Ibu Guru untuk mengikuti tes sumatif modul 6. Karena setelah kemarin saya baca, ternyata memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, maupun jawabannya itu tidak nyambung, keliru, sehingga saya yakin Bapak dan Ibu Guru itu tidak bisa mengerjakan tes sumatif tersebut secara maksimal. Maka insya Allah setelah dari hasil diskusi bersama teman-teman dari sini yang lain, kemudian juga dari tim Admin LMS, insya Allah besok Bapak dan Ibu Guru akan bisa mengerjakan ulang untuk yang tes sumatif modul 6. Oke, itu saja kemungkinan yang bisa saya sampaikan untuk update terakhir tentang tes sumatif, beberapa modul yang memang masih belum sempurna, saya kira modulnya yang ada di dalam LMS, sehingga beberapa pertanyaan itu mayoritas, banyak, tidak ada jawabannya. Jadi kemudian ada juga yang pertanyaannya tidak nyambung dengan jawabannya, dan beberapa hal lainnya. Pengulangan-pengulangan terus saya kira di soal-soal yang ada. Udah-udahan besok setelah tim Admin LMS itu selesai untuk mengkompilasi semua untuk tes sumatif modul 6, maka Bapak dan Ibu Guru akan bisa mengerjakannya besok siang. Oke, Bapak dan Ibu Guru yang saya muliakan, yang saya hormati, itu saja rangkuman, sekali lagi rangkuman pertemuan, perkuliahan ke-11 pada hari ini. Kemudian juga apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru, mahasiswa-mahasiswa PPG dalam jabatan, besok pada perkuliahan ke-12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga terus saya berharap Bapak dan Ibu Guru kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengikuti setiap tahapan sampai tuntas nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.